Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyampaikan pesan Idul Fitri 1442 Hijriah untuk segenap umat Islam di tanah air. Yasona meminta semua pihak untuk bergotong royong memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Masyarakat juga dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita penjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya berkat, rahmat, dan karunianya hingga pada hari ini kita dapat menyambut hari kemenangan. Perayaan penuh sukacita usai berpuasa sebulan penuh. Saudara-saudaraku seluruh umat Muslim yang terkasih saya atas nama keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Minal Aydin Wal Faijin, mohon maaf lahir dan batin. Lapar, haus, dan ujian hawa nafsu telah berhasil ditundukkan. Kini datanglah hari kemenangan yang membawa diri kembali fitrah sebagaimana keadaan kita baru lahir dulu. Semoga kemenangan di hari yang fitri ini bisa menjadi kekuatan penopang untuk menghadapi segala cobaan dan tantangan menghadapi masa depan. Sebagaimana kita ketahui bersama hingga saat ini kita masih belum melepas dari pandemi COVID-19 karenanya marilah kita bergotong royong dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah kita masing-masing. Tetap jaga protokol kesehatan secara ketat selalu memakai masker budayakan hidup bersih mencuci tangan sebisa mungkin tetap beraktivitas di rumah jaga jarak fisik dan hindari kerumunan. Dengan usaha dan komitmen bersama semoga kita bisa keluar dari pandemi ini sebagai pemenang sebagaimana kita telah berhasil memenangi pertarungan melawan hawa nafsu di bulan Ramadan yang baru berlalu. Sekali lagi Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri yang 14-42 Hijriah Minal Aydin Wal Fa'ijin Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih Wallahul Muwafiqillah Komitorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh